Wali Kota Madiun, Maidi mengukuhkan 30 satlin mas terlatih. Personil muda tersebut akan disiagakan di tingkat kelurahan. Sebagian dari mereka merupakan anak yatim maupun yatim piatu yang ditinggal orang tuanya korban COVID-19. Pengukuhan 30 satlin mas terlatih dilaksanakan di Ngrawo Edu Park, Kota Madiun. Mereka sebagian besar merupakan anak yatim maupun yatim piatu yang ditinggal orang tuanya korban COVID-19. Pengukuhan dilakukan oleh Wali Kota Madiun, Maidi secara simbolis. Kepala Satol VP dan Damkar Kota Madiun, Senardinur Cahyono mengatakan keberadaan 30 satlin mas yang seluruhnya berusia muda tersebut sengaja disiapkan untuk membantu tugas-tugas Satol VP dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban umum atau terantib bum di masyarakat. Ke 30 satlin mas tersebut nantinya ditempatkan menyebar di 27 kelurahan sekota Madiun plus tiga lainnya ditunjuk sebagai koordinator. Mereka disiapkan untuk membantu tugas-tugas Satol VP dalam menegakkan ketentraman ketentraman di tiap-tiap pelatang. Ya harapannya di dalam pelaksanaan pemerintah ini mereka punya buka, disiplin, berani bertanggung jawab dan tentunya bisa menjalankan tugas-tugas. Ini sesuai bicara oleh wali kota bahwa mereka yang kena korban COVID yang yatim itu kita reklasi. Masih yatim-yatim yang lain juga ada yang... Wali kota Madiun Maidi mengungkapkan keberadaan 30 satlin mas terlatih di setiap kelurahan itu selain membantu pelayanan di masyarakat juga bertugas sebagai intelijen pemerintah daerah. Dengan demikian, jika terjadi tindakan yang melanggar perda maka segera dilaporkan ke Satol VP. LIMAS ini saya tempatkan di semua di kelurahan satu-satu. Artinya deteksi dini. Kalau kelurahan itu mungkin ada pelanggaran sifatnya pelanggaran perda atau apa dia itu akan melihat. Setelah itu dia tahu kumpul laporan. Kumpul laporan. Jadi intelijen kita, LIMAS yang ada di kelurahan anak-anak ini saya buat seperti itu. Jangan sampai ada masalah setelah berlarutan baru diselesaikan. Contohnya, kalau mungkin ada pelanggaran mendirikan rumah di depan jalan, tidak sesuai. Ini sebelumnya dinyatkan. Hal-hal yang kecil-kecil itu dinyatkan. Sebelum dikukuhkan, ke-30 satlin mas tersebut telah menjalani pendidikan dan pelatihan atau diklat di Batalion Infantri Parader 501 Bajra Yuda Madiun selama 5 hari. Chris Wanto, JTV Madiun